Oh, really? So here's my DNA result. Jadi sekitar sebulan yang lalu, aku dan suami beli DNA kit dari website ancestry.com. Mungkin ada dari kalian yang sudah pernah dengar mengenai website ini, mungkin juga ada yang belum. Singkatnya, ancestry.com ini adalah sebuah website di mana kita bisa cari tahu mengenai asal-muasal kita melalui tes DNA. Jadi aku sama Riki beli DNA kit ini untuk cari tahu kita ini sebenarnya keturunan apa, nenek moyang kita itu dari bangsa mana, gitu. Bisa jadi aku nggak 100% orang Indonesia loh. Riki nih, kalau orang lihat mukanya dia, banyak yang ngira dia itu orang Itali lah, orang Arab lah. Nah, kita cari tahu, siapa tahu dia emang ada keturunan Arab ya. Jadi ancestry.com ini lagi booming banget guys di Amerika. Aku nggak tahu apakah di Indonesia bisa ya mengakses ancestry.com, I'm not sure. Tapi yang jelas di Amerika dia lagi booming banget, banyak orang yang tertarik untuk tes DNA, untuk mengetahui latar belakang mereka. Bahkan ada orang-orang yang menemukan saudara jauh gitu, yang ternyata DNA-nya itu sama gitu ya, sebelumnya mereka nggak tahu gitu. So yeah, it's gonna be interesting. Jadi kita berdua sudah melakukan tes DNA-nya sekitar sebulan yang lalu, dan hasilnya sudah keluar guys. Tapi kita berdua belum tahu hasilnya. Jadi aku belum tahu hasilnya dia, dan dia belum tahu hasil aku gitu. Jadi kita belum tahu masing-masing. Bahkan hasil aku pun aku sendiri belum tahu gitu. Jadi aku sengaja simpan untuk video ini gitu. Jadi ini bener-bener bakal surprise banget. Jadi untuk tes DNA ini, yang dibutuhkan itu cuma air liur guys. Ini aku ada fotagenya, waktu kita meludahi, meludahi DNA kit-nya. So apparently I need to spit in this thing, until it reaches this wavy line. Wow, that's a lot of saliva. Correct. Trying to generate saliva, Holmes. Shake the tube for at least 5 seconds. And then that's how we're gonna mail it. Yep. Okay. My turn. So I'm basically gonna do the same thing that he did. Jadi sebelum kita collect air liur ini, kita nggak boleh makan minum selama 30 menit guys. Oh gross. It's rude. Jadi kita kirim ke mereka, terus kita tunggu sekitar 6-8 minggu untuk hasilnya. Nanti kalau kita udah dapet hasilnya, kita akan bikin video untuk membuktikan dari mana kita berdua berasal. Oke, jadi hasilnya itu dikirim lewat email guys. Dan kita berdua sekarang ada laptop di depan kita, emailnya sudah kebuka. Tapi aku belum lihat. I'm kind of nervous. Who goes first? Ladies first. I go first. Oke. Aku buka hasil DNA aku dulu ya. Alright. Here we go. Ta-da-da! Ta-da-da-da! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Jadi mungkin orang-orang dari apa-apa yang ini, orang-orang yang migrasi ke sudut. Jadi 45% South East Asia, Vietnam. Apakah saya 45% Vietnam. Apa yang menariknya, kamu 30% Filipina. Ya, saya 30% Filipina. Itu percaya besar. Dan seperti yang kamu bilang, ketika kamu pergi ke Thailand, kamu tidak bisa menggantikan bagaimana Thais dan Indos. Jadi waktu aku ke Thailand, mungkin kebanyakan orang Indonesia juga ya. Kalau ke Thailand dikiranya orang Thai ya. Dan kita juga pernah ke Vietnam. Dan orang-orang di sana juga berpikir bahwa... Dia menggantikan kamu? Ya. Tidak. Bahkan di Vietnam, orang-orang berpikir bahwa saya adalah Vietnames. Kita semua berpikir sama. Bahkan di sini, orang-orang selalu berpikir bahwa saya Filipina. Karena ada banyak Filipina di sini. Ya, banyak Filipina di sini. Jadi kamu ada lebih kurang berpikir bahwa saya. Ya. Mereka semua berpikir sama Afrika. Hmm. Selain kamu. Jadi aku tidak ada campuran Caucasian. Tidak ada Afrika. Tidak ada Latin. Tidak ada. 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 Tidak ada Filipina. Tidak ada. Tidak ada. Kita lihat punya Ricky. 45% Native American. Yang diharapkan. Minjin. 45% Native American ya guys. Orang Indian. Yang penduduk asli Amerika. 24% Spain. Oh. Itu kenapa dia suka saya. Dia ingin orang dari Spain. 9% Fran. 6% Great Britain. Mhmm. Jauh. 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 9%, 6%. Jauh. Jauh. 16% other region. Jauh. 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 Jauh, portugal. 6% portuguese. 9% france. 6% england. 24% spain. Spanian, 43% Native American, Polonia, Belarusia, Rusya. Itu hanya 1% sayang. Jadi dia lebih banyak campurannya daripada aku, aku cuma tiga ya. Dia lebih banyak, ada Spanian, France, Portugal, England, 6% white apparently. Oh actually, no, 9% because friends are white, right? 9 plus 6 has 15, you could argue, well basically if you're looking at European, you go 9 plus 6 has 15, plus 6 is 21, plus 2 is 23, Ireland 25, 26 if you consider this Judeo-European. You have a lot of white in you. And then another Greece, 27, so like, yeah, like a quarter percent European, 40%. Oh, I didn't include Spain. Yeah, you're a quarter percent Spain and then another quarter percent European. Bottom line, 50% European, 50% Native. So I'm almost the clear representative of what a mestizo is. A mix between the natives and the Europeans. Okay, explain what mestizo is. Why I've got a long nose, but I'm dark skin. Long nose Europeans, then Europeans got long nose, but Native Americans have short nose. Short nose, yeah. So, first explain what a mestizo is. Mestizo is a mix between European and the natives of Mexico. Native Americans? Sure. Native Mexicans, like, yeah sure, I guess, basically it's just a mix. It's a mix, it's a race mix. Okay, jadi campuran orang putih dengan orang Indian. Well, short history lesson. Namanya mestizo. Short history lesson, Spain came to Mexico, conquered Mexico. They mixed in with the native people, the indigenous. And they, you know, one thing led to another. And then they created a mix. And they happened to be a result of their creation. Okay, interesting. Oh yeah, I'm a very interesting person, you know. Not very boring like you, you know. Straight up Asian. Straight up Asian! I was expecting that I have a little bit of, you know. And I do have a little bit of African. Very little bit of African, 2% from Senegal. Oh yeah. I'm straight up Asian, apparently. Very boring. Yep, that's me. Gak ada, gak ada campuran dikit-dikit gitu ya. Ooh. What? 58 cousins. What? What? He called them up. I think you're my 58 cousins. What? Jadi ternyata ada list orang-orang yang DNA-nya connected gitu sama aku guys. Oh my gosh. Fifth or eighth cousin? Jadi itu tadi adalah hasil tes DNA kita. I'm straight up Asian. Well, all your fans probably have a similar makeup as you. Yeah. And it's interesting to know. You know, all your fans think they're straight up from Indo. Mhm. But that whole region of Asia probably intermixed quite a bit. Might have a little Filipino. Might be a little Vietnamese. Yeah. Might be a little Chinese for the Javanese. I mean, she's Javanese right here. But she might have a little Chinese in her. Yeah. Yeah. Jadi kalau kalian kira kalian 100% orang Indonesia, bisa jadi kalian salah. Bisa jadi kalian ada campuran dari berbagai suku bangsa di dunia. So I guess that's all for today's video. Thank you for being in my video sayang. Mhm. Alright, so thanks so much for watching guys. And we'll see you next time. Yeah. Bye.